Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat abis. Coba dihidupkan videonya. Bapak mau lihat dulu. Bentar ya. Dua detik. Coba tampilkan videonya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah anak-anak bapak semua. Pagi ini kita bisa berjumpa kembali. Untuk pembelajaran penjasorkes atau PJOK. Di kelas 12. Untuk pembelajaran hari ini. Pertemuan kedua materi pencaksilat. Pertemuan kedua materi penjasorkan beberapa pemahaman tentang pencaksilat. Dan juga beberapa gerak dasar atau taktik atau... Pertemuan kedasar yang dimiliki oleh... Pertemuan kedua hari itu kelas berapa? Pencaksilat. Untuk hari ini. Bapak akan melanjutkan pertemuan yang kedua. Kemudian kita mulai. Mari kita berdoa. Kau aja belum join. Dimulai. Semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi. Allah berikan kepada kita kebaikan dan kesehatan bagi kita semua. Dan jauh dari penyakit corona yang saat ini mewabah di... Indonesia khususnya dan seluruh dunia pada umumnya. Ya. Sebelumnya... Bapak akan share... Materi kita. Ya. Sudah kelihatan ya, Edil ya? Sudah kelihatan ya, Edil? Sudah, Bi. Sudah. Untuk... Indikator pencaksilat. Dalam pembelajarannya ada dua. Yang pertama, menganalisis taktik dan strategi dalam bela diri pencaksilat. Kemudian yang kedua... Merancang taktik dan strategi dalam bela diri pencaksilat. Jadi sesuai dengan indikator, maka pembelajaran hari ini kita akan mulai. Namun sebelumnya Bapak mau tahu dan bertanya ke anak-anak Bapak semua yang hadir ya. Minggu lalu... Minggu lalu... Tentang pencaksilat. Singkatnya, Edil, apa pengertian dari pencaksilat ya? Mungkin itu ilmu dasar ya, yang harus dikenal dulu ya. Apa itu, Edil? Yang diirih... Terus... Ya, dia jenis dari mobil ladiri ya, betul. Selanjutnya... Atau ada yang mau nambahi, Isdriyani atau Aulia Rahmatun? Isdriyani atau Aulia Rahmatun? Silahkan. Ya, kalau enggak ada, kita lanjutkan ya. Jadi sebelumnya Bapak akan jelaskan terlebih dahulu singkat ya, pencaksilat. Secara umumnya nanti dia terkait dengan budaya yang ada di Indonesia. Bapak yakin semua anak-anak Bapak mengenal secara sepintas mengenai pencaksilat. Dan ini merupakan jenis bela diri yang memang tipenya berbeda dengan bela diri yang lain. Dan pencaksilat sendiri memiliki ciri khas tersendiri sehingga dia dinamakan pencaksilat yang diambil dari beberapa budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sejarah pencaksilat secara singkat memang ini merupakan tradisi silat yang diturunkan secara lisa dan menyebar dari mulut ke mulut yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya dan kemudian dicatat tertulis mengenai asal mula silat. Kemudian kebanyakan sejarah dikisahkan melalui legenda yang beragam dan di satu daerah-daerah lain yang tertentu. Seperti asal mulanya contoh Alirang Cimande yang mengisahkan tentang seorang perempuan yang menyaksikan pertarungan antara harimau dan monyet. Dan ia pun mencontohkan gerakan-gerakan tarung hewan yang dilihat. Jadi asal mula ilmu bela diri di Indonesia ini kemungkinan berkembang dari keterampilan yang ada pada suku-suku asli yang ada di Indonesia. Dan biasanya keterampilan-keterampilan itu diambil dari keterampilan masyarakat saat itu dalam berperang. dengan menggunakan parang, perisai, dan tombak. Sehingga hari ini yang kita lihat perkembangannya dari ilmu bela diri pencaksialan ini ada beberapa alat-alat juga yang digunakan. Seperti double stick, kemudian ada juga trisula, ada juga stick, atau yang menggunakan satu tongkat. Itu merupakan seni-seni yang dikembangkan saat ini yang seperti yang kita lihat. Kemudian seperti yang kini ditemui dalam tradisi suku nias yang hingga ambat 20 relatif tidak tersentuh pengaruh luar. Ini juga menjadi satu keterampilan yang diambil oleh masyarakat sekitar sehingga dikembangkan menjadi satu seni bela diri. Seperti itu. Pengertian pencaksilan, kalau pencaks itu adalah gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan dalam pertunjukan. Jadi pencaks secara singkatnya pengertiannya adalah gerak dasar bela diri. Kemudian silat yaitu gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci, murni, guna keselamatan diri, serta menghindarkan diri dari perbuatan jalan. Sehingga dari unsur-unsur pencaksilat tersebut yang terkandung dalam pencaksilat, sehingga ada unsur-unsur lain yang didapatkan, yaitu unsur keterampilan, budi pekerti, pembentukan kepribadian, religius, dan semangat kebangsaan. Kalau dilihat dari unsur keterampilan, jelas pasti dari setiap gerak teknik dasar pada pencaksilat itu ada keterampilannya. Keterampilan dalam mengolah tubuh, dalam mengolah gerak. Budi pekerti pasti dilatih untuk dalam teknik pencaksilat itu dilatih sabar dalam menghadapi mungkin usuh dan sebagainya, dalam membela diri. Tidak menyerang duluan, namun menunggu dan membela diri saja. Kemudian untuk pembentukan kepribadian, ya harusnya tangguh. Kalau dilihat dari unsur yang lainnya, pencaksilat itu membentuk kepribadian yang tangguh, mental, pemberani. Kalau religius, ya bisa dibuktikan, karena memang dari sisi unsur yang ada dalam pencaksilat tersebut, terkandung religiusitas. Misalkan apa? pada contoh pencaksilat yang diwinaungi oleh Muhammadiyah, misalkan, yang kita tahu yaitu tapak suci. Sebelum dan sesudah latihan, mereka diawali dengan berdoa. Yang segala sesuatunya mereka selalu mengatakan tidak ada kekuatan, hanya kekuatan Allah SWT. Nah, disitulah letak religiusitasnya. Kemudian, dan semangat kebangsaan dari pencaksilat itu bisa dibuktikan. Rasa yang dari budaya yang diambil dibentuk satu keterampilan yaitu lewat pencaksilat sehingga timbul rasa nasionalisme. Rasa memiliki terhadap negara. Kita lihat contoh yang lalu dalam pertandingan pencaksilat yang ada di Sea Games, Asian Games dan sebagainya yang dilakukan di seluruh Asia. yang beberapa tahun yang lalu juga Indonesia sebagai menjadi tuan rumah, bahkan Indonesia menjadi juara umum dalam pelaksanaan lomba bela diri pencaksilat ini. Maka, perlu dibanggakan dengan juaranya Indonesia di dalam kategori pencaksilat, maka kecintaan terhadap negara juga akan terbentuk semangat kebangsaan. pencaksilat ini sendiri dinaungi oleh beberapa organisasi untuk mengakomodir dan membentuk sehingga pencaksilat ini memiliki kualitas dan integritasnya yang baik. Maka ada organisasi induk pencaksilat di Indonesia yaitu IPSI Ikatan Pencaksilat Indonesia. Kemudian ada juga dari organisasi yang dinaungi di antara negara-negara Indonesia di antara negara-negara Indonesia Singapura Malaysia dan Brunei Darussalam yaitu Persekutuan Pencaksilat Antara Bangsa yang kalau disingkat yaitu Persilat ini merupakan wadah antara negara-negara Asia misalkan Indonesia Singapura Malaysia dan Brunei Darussalam sehingga memang dengan adanya pencaksilat ini sendirinya memberi kontribusi baik bagi negara dalam berkomunikasi ataupun dalam menghadapi persahabatan 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 antara negara yang khususnya antara Indonesia Singapura Malaysia dan Brunei Darussalam jadi berdasarkan fungsinya pencaksilat dibedakan menjadi empat menjadi empat bagian pencaksilat itu bisa dikatakan sebagai olahraga pencaksilat itu juga bisa dikatakan sebagai kesenian pencaksilat itu juga bisa dikatakan sebagai bela diri dan bahkan bisa dikatakan sebagai kebatinan disitulah letak bedanya antara ilmu-ilmu bela diri yang ada yang kita kenal di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri secara singkat perlengkapan yang sering digunakan di dalam pertandingan pencaksilat pastinya pakaian silat rompi sarung tangan sepatu dan perlindungan alat vital ini yang secara standar umum yang harus digunakan namun ada alat-alat lain yang tidak Bapak sebutkan dan ini hanya menjadi contoh saja ya kita melangkah ke teknik di dalam ilmu bela diri pencaksilat memiliki banyak teknik jelasnya jelasnya kalau Bapak sampaikan seluruh teknik ini kalau Bapak sampaikan seluruh teknik yang ada mungkin tidak cukup waktunya namun secara dasar teknik dalam pencaksilat itu ada beberapa diantaranya adalah sikap pasang mana ini Rahmi pernah dengar apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan sikap pasang dari teknik dasar pencaksilat Rahmi atau Eca mana Eca Adi Aryani yang lain Eca atau Rahmi coba yang lainnya mana ada yang pernah dengar atau kenal atau mengerti dengan sikap pasang dalam teknik baru dengar ya ya betul jadi sikap pasang ini adalah teknik berposisi siap siap apa siap untuk tempur ini merupakan teknik dasarnya biasanya dalam ilmu pencaksilat yang lainnya misalkan di tapak suci yang bapak dulu pernah ikuti sampai sabuk biru itu seperti tempur badak ada sikap-sikap dasar yang harus dikuasai oleh para penghobi pencaksilat jadi sikap pasang pasang sikap teknik berposisi siap tempur dalam menghadapi lawan yang dilaksanakan secara teknis dan efektif itu sikap pasang apakah dalam berpola serangan atau dalam berpola belaan dalam pelaksanaannya sikap pasang merupakan kombinasi dan koordinasi kreatif dari kuda-kuda sikap tubuh dan sikap tangan ditinjau dari taktik penggunaannya penggunaan apa? penggunaan dari sikap pasang itu sendiri ini yang pertama teknik dasar pencaksilat teknik dasar yang pertama ini kita bagi dari sekian sikap yang ada yang pertama sikap pasang terbuka seperti gambar contoh yang Bapak tampilkan ya ini sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang tidak melindungi tubuh jadi kalau dibilang kuda-kuda tadi ya Rahmi bilang ya kuda-kuda tadi itu ya sikap terbuka namun pada intinya tidak terbuka dan lengah sehingga dengan mudahnya masuk serangan musuh atau serangan lawan namun ini ada teknik sehingga mungkin lawan bisa saja terkecoh atau lawan bisa saja menganggap bahwa serangan tersebut mudah dilakukan padahal tidak dengan teknik ini memancing musuh atau lawan untuk mau melakukan perlawanan seperti itu kemudian yang kedua adalah sikap pasang tertutup ini sikap pasang dengan posisi tangan dan lengan yang melindungi tubuh ini sikap pasang dalam kombinasi dan koordinasi dengan kuda-kuda biasanya koordinasinya dengan kuda-kuda sikap pasang dengan kuda-kuda depan sejajar kemudian dengan sikap pasang dengan kuda-kuda badan berputar Nah, ini di antara sikap pasang terbuka, sikap pasang terkutup. Kemudian ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda serong depan. Coba lihat di gambarnya ya. Kemudian ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap. Menghadapnya bagaimana? Sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap ke depan. Yang selanjutnya ada sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menghadap. Seperti yang digambar, contoh. Menghadap, intinya dari sikap ini semuanya adalah teknik dasar itu menghadap dan mengantisipasi dari serangan lawan. Apakah dia dari kuda-kuda tengah menghadap, kemudian ataukah dari kuda-kuda tengah samping, ataukah serong ke depan. Kemudian ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda tengah menyamping. Ada juga sikap pasang dengan kuda-kuda silang. Ada juga sikap pasang dengan satu kaki diangkat. Ini merupakan teknik-teknik sikap pasang. Yang kedua, teknik dasar dari pencak silat itu adalah gerak langka. Teknik berpindah atau mengubah posisi disertai dengan kewaspadaan mental dan indera secara optimal untuk mendapatkan posisi yang menguntungkan. Intinya ini kuda-kuda. Jadi siap dalam menghadapi serangan. Dari segala penjuru. Kemudian dari sekian, dari banyak gerak langka, diantaranya adalah, Ada gerak langka dari arahnya, misalkan ke belakang, serong ke belakang, serong kiri-depan, atau serong kiri ke depan, serong kanan ke depan, dan serong ke kanan. Bahkan serong kanan ke belakang. Ini semuanya dengan tujuan kuda-kuda siap untuk menghadapi lawan. Artinya dari seluruh penjuru. Kemudian ada juga gerak langka ditinjau dari cara melaksanakannya. Misalkan gerak langka angkatan, geseran, inksutan, atau langkah putaran. Ini ditinggalkan dari cara melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, ada gerak langka ditinjau dari pola taktiknya. Ada langkah lurus, kemudian ada langkah zigzag. Kalau anak-anak pesilat biasanya mengatakan langkah gergaji. Ada juga langkah segitiga. Ada juga langkah ladam atau tapal kuda. Kemudian juga ada langkah liuk atau minder. Ada juga langkah ganda. Mungkin ini diantara gerak langka. Kemudian, dalam teknik dasar yang lain, tangkisan. Jadi, ada menyerang, ada bertahan. Tangkisan itu adalah suatu teknik untuk mengagalkan serangan lawan. Dengan tindakan apa? Yaitu menahan serangan lawan bisa dengan kaki, dengan tubuh. Contoh tangkisan antara lain adalah tepis. Tangkisan tepis, tangkisan gedik, tangkisan kelit, siku, dan potong. Tangkisan tepis, misalkan tangkisan dengan menggunakan satu atau kedua telapak tangan. Yang terbuka, yang kenaannya telapak dalam. Gerakannya dari dalam dan atas ke bawah. Kemudian juga ada tangkisan gedik. Ada juga tangkisan kelit. Seperti itu. Kemudian ada juga tangkisan siku. Kemudian juga ada tangkisan potong. Ini keterangannya sesuai dengan gambar. Nanti anak-anak Bapak bisa pahami. Itu lihat dari deskripsinya dan juga dari gambar. Kemudian di teknik dasar yang lain adalah teknik pukulan. Apa yang dimaksud dengan pukulan? Yaitu teknik serangan yang dilakukan dengan mempergunakan tangan sebagai komponennya. Secara singkat bahwa teknik pukulan yang terdapat dalam pencak silat boleh digunakan untuk menyerang. Yang disahkan dalam upaya memperoleh angka kalau dalam lomba. Ini diantara pengertian dari pukulan. Pukulan menggunakan tangan. Kemudian yang lainnya, dari teknik pukulan tersebut ada bagiannya yaitu pukulan depan. Pukulan yang dilakukan dengan lintasan lurus ke depan. Sehingga mencapai hasil yang optimal dapat dilakukan dengan dibantu oleh pergerakan bahu, putaran pinggang, dan lain-lain dari anggota buku. Banyak macam dari fungsi yang dikombinasikan antara pukulan depan. Kemudian juga ada yang lainnya adalah pukulan sangkul. Pukulan dilakukan dengan posisi tangan ditekuk 90 derajat. Jadi lintasan pukulannya diayun dari bawah ke atas. Pukulan ini juga dapat dilaksanakan dengan posisi kaki yang bervariasi. Ini diantara pukulan sangkul. Keterangannya itu. Kemudian ada juga pukulan lingkar. Jadi pukulan yang dilakukan dengan lintasan pukulan dari arah samping. Dikenal lingkar ya. Dari arah samping, luar tubuh pesilat. Kalau pukulan samping, perkiraan teknik pukulan samping ini adalah punggung tangan. Dengan menggunakan punggung tangan. Untuk teknik yang lainnya, yaitu teknik tendangan. Teknik tendangan merupakan teknik dan taktik serangan yang mempergunakan untuk jarak jauh biasanya. Dan biasanya menggunakan tungkai sebagai komponen penyerang. Teknik tendangan yang masuk sasaran mendapat nilai dua biasanya dalam lomba. Jadi poinnya dapat dua biasanya dalam perlomba. Ini teknik tendangan. Kemudian bagian dari teknik tendangan itu sendiri ada tendangan lurus, tendangan sabit, tendangan T, tendangan jejak, tendangan belakang, dan tendangan baju. Dari sekian teknik tendangan, ini memiliki fungsinya masing-masing. Biasanya dari teknik dasar pencaksilat dalam tendangan ini bisa dikombinasikan dengan teknik-teknik dasar lainnya. Maka tendangan lurus bisa dikombinasikan dengan teknik dasar yang lain. Tendangan sabit juga begitu, tendangan T juga seperti itu, dan lain-lain. Kemudian untuk teknik lainnya adalah tangkapan. Jadi ada perlawanan dan ada pertahanan. Jadi tangkapan ini juga diantara teknik yang sering digunakan dalam pertahanan menghadapi lawan. Tangkapan ini merupakan teknik-teknik taktik serangan. Jadi pada jarak jangkau dekat dan sedang yang dilaksanakan dengan menangkap salah satu komponen tubuh lawan. Kalau dengan tendangan maka yang ditangkap adalah kaki. Maka dikombinasikan dengan gerakan teknik dasar pencaksilat yang lainnya. Maka dalam tangkapan pun ada tangkapan luar. Dan kemudian dibagikan tangkapan tersebut menjadi tangkapan kaki dari arah luar dan tangkapan kaki dari arah dalam. Ini memiliki fungsi teknik masing-masing. Kemudian dalam teknik dasar yang lain adalah ada teknik bantingan. Jadi teknik dan taktik serangan ini biasanya dilakukan dengan jangkauan dekat. Jangkauan dekat, kemudian setelah itu menangkap salah satu komponen tubuh lawan untuk selanjutnya dilakukan proses mendorong, menarik, dihempaskan, atau dibanting. Ini ada empat macam. Misalkan bantingan tungkai, bantingan pinggul, bantingan punggung, dan bantingan kaki. Biasanya dalam melakukan pembantingan teknik dan taktiknya yang dilakukan adalah menggunakan tungkai, menggunakan pinggul, atau menggunakan punggung, dan kaki. Jadi kalau dilihat dari teknik dasarnya memang seluruh anggota tubuh seorang pesilat itu, seorang atlet pencaksilat, memiliki fungsi dan untuk penyerangan dan pertahanan. Kemudian ada yang lainnya adalah jatuhan. Ini merupakan teknik dan taktik serangan pada jarak jangkau, jauh, dan sedang. Yang dilakukan dengan cara menggunakan tungkai atau kaki untuk menjatuhkan lawan. Jadi teknik jatuhan ini dalam pencaksilat lazim disebut teknik sapuan. Ya mungkin Aidil dulu pernah, pernah ya Aidil kira-kira, pernah Aidil dulu belajar silat? Siapa? Aulia Rahmatun pernah? Aidil pernah? Nggak pernah, Bi. Nggak pernah Aidil? Pernah? Pernah? Ya kalau pernah, Bapak yakin ini dikenal ya. Jadi kalian mengerti ya dari teknik-teknik yang Bapak jelaskan sebelumnya. Teknik sapuan ada beberapa teknik. Ada sapuan tegak, ada sapuan rebah, ada sapuan besetan, guntingan, dan sabetan. Ini memiliki cara-cara yang berbeda-beda. Kalau yang sapuan tegak itu menjatuhkan lawan dilaksanakan dengan menggunakan tungkai. Kemudian kalau sapuan rebah, menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menggunakan tungkai yang disapukan dalam posisi rebah. Maka dikatakan sapuan tegak, kalau sapuan tegak, maka dilakukan dalam posisi tegak ke kaki lawan. Ada sapuan besetan, yaitu teknik menjatuhkan lawan yang dilakukan dan dilaksanakan dengan menggunakan kaki dan tungkai yang dikaitkan ke kaki lawan. Sehingga dengan terkaitnya kaki dua atau kaki musuh tadi, maka bisa dengan teknik tersebut menjatuhkan lawan. Ada teknik guntingan ya, teknik menjatuhkan lawan yang dilaksanakan dengan menjepitkan kedua tungkai pada bagian tubuh untuk diserang. Mungkin diantara anak-anak bapak yang suka nonton film action ya, pernah melihat ya kira-kira dari teknik guntingan ini ya. Ini populer ya, kalau kalian anak-anak bapak semua suka melihat film action, teknik ini sering digunakan. Ada teknik sabetan, serangan menjatuhkan lawan dengan kenaan tulang. Tulang mana? Tulang kering. Dengan lintasan dari luar ke dalam sabetan. Jadi tulang kering yang melawan menendang musuh ke sasaran betis. Sehingga lawan bisa jatuh. Dari keterangan tersebut, banyak-banyak teknik dasarnya, maka bapak juga akan menjelaskan secara singkat perbedaan antara taekwondo, karate, pencaksilat, dan beladiri. Nah, di minggu lalu ini menjadi satu pertanyaan ya, diantara anak-anak bapak yang bertanya apa identiknya dari pencaksilat. Jadi taekwondo, karate, pencaksilat, dan beladiri ini juga termasuk dari jenis beladiri yang familiar di Indonesia ya. Dengan memiliki karakter-karakter tersendiri, dengan memiliki teknik-teknik dasar tersendiri, dan cara-cara dan alat-alatnya juga yang berbeda. Kalau taekwondo itu lebih menekankan pada kelincahan gerakan kaki. Taekwondo, ada yang pernah dulu aktif di taekwondo. Rahmi dulu apa aktifnya? Pernah dulu aktif di beladiri, Rahmi? Rahmi? Ada ya, Rahmi? Ya, Rahmi pernah dulu aktif di beladiri? Enggak pernah, Bi. Enggak pernah. Tapi tahu ya? Tahu, Bi. Tahu. Jadi itulah perbedaan dari taekwondo. Jadi menekankan pada kelincahan gerakan kaki. Kalau karate memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Gerakannya juga cenderung kaku dan bertenaga. Karate. Karate. Jadi ada ciri-cirinya tersendiri. Kalau pencak silat, hampir sama seperti karate. Juga memiliki variasi pukulan, tendangan, bantingan, dan kuncian. Tapi gerakannya lebih lembut, namun mematikan. Kalau beladiri, termasuk diantaranya taekwondo, karate, silat, kung fu. Ini merupakan dari pukulan yang sama ya. Sebenarnya semua jenis beladiri itu bagus. Tergantung dari selera saja. Tetapi, Bapak sarankan anak-anak Bapak pelajari pencak silat terlebih dahulu. Karena apa? Itu merupakan warisan budaya leluhur kita. Dengan kita mengenal budaya kita, maka kita akan cinta terhadap Indonesia. Sebelumnya, ada pertanyaan anak. Anak-anak Bapak ada yang mau bertanya? Dari teknik dasar, dari pemahaman tahapannya, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita masuk ke evaluasi, ini waktu sudah akan berakhir. Ada? Kalau nggak ada, Bapak anggap semuanya memahami. Kita ala langkah ke evaluasi. Yang satu, yang pertama jelaskan pengertian pencak silat. Tadi sudah Bapak jelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah sebutkan satu teknik dasar, dan jelaskan tahapannya. Nah, tahapannya bisa kalian dapati, coba kalian cari di internet, atau di buku, tahapan dalam melakukan teknik. Tadi sudah Bapak jelaskan banyak dari teknik dasar yang ada pada pencak silat. Mungkin itu saja, anak Bapak semuanya. Alhamdulillah, proses pembelajaran kita pagi ini berjalan lancar, walaupun masih ada... siswa yang tidak bisa ikut dalam pembelajaran hari ini. Namun untuk materi, modul ya, kemudian juga kuis dan sebagainya, sudah Bapak tampilkan dan lampirkan di sekologi, silakan dibuka ya, dipelajari, dan kuis yang dikerjakan, agar pemahamannya lebih baik dan lebih mudah dalam mengerjakan kuis. Namun itu saja, terima kasih atas kehadirannya ini ya, karena saat ini kondisi yang kurang kondusif yang untuk pembelajaran, namun dengan ada niat baik, insya Allah pembelajarannya masih berjalan dengan baik. terima kasih atas perhatiannya, semoga berguna dalam pembelajaran kita, mari kita tutup pembelajaran kita, semoga kita selalu sehat dan jauh dari marah bahaya dan kondisi wabah saat ini. Terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh.